Assalamualaikum, kita sudah tersambung dengan Ketua KPU Cilegon Irvan Alpi Assalamualaikum Pak Ketua Waalaikumsalam, saya Yadi Sehat Alhamdulillah, sehat Ini kita mau nanya terkait dengan verifikasi calon persorangan ya Yang mana itu Pak Ketua? Ya, sampai saat ini memang perlaksanaan proses verifikasi faktual masih berlangsung ya Dilakukan oleh VPS dan petugas peneliti kita Sampai dengan tingkat tahap akhir verifikasi faktual itu yang di tanggal 11 itu 11 Juli 11 Juli ya Jadi ya proses itu masih dilakukan di bawah gitu nanti Sampai dengan titik waktu selesai VPS itu nanti akan mengeluarkan berita acara gitu ya Yang kemudian dari berita acara itu nanti akan dilakukan pleno di masing-masing PPK Kita punya 43 VPS dan 8 PPK gitu Kalau mekanismenya seperti apa? Untuk persorangan? Setelah mekanisme persorangan itu Misalkan dalam hal verifikasi misalkan pertama misalkan selesai dilakukan Nanti akan melakukan pleno di KPU kan KPU nanti akan melakukan BA Dalam hal misalnya terpenuhi ambang batas minimal Maka kita mengeluarkan berita acara Misalkan gitu ya Kemudian dalam hal belum terpenuhi Misalnya maka KPU juga tetap mengeluarkan berita acara Ya nanti juga ada catatan perbaikan gitu Nah Perbaikan minimalnya Misalnya berapa dari jumlah minimal kekurangan itu Untuk dilakukan perbaikan Dua kali lipat dari misalkan jumlah itu Oh artinya perifikasi sekarang Ada kemungkinan misalnya yang tidak Berkurang untuk Ada tambahan begitu ya Iya iya Masih ada ke tempatan perbaikan Tidak ada tambahan langsung Langsung ini begitu Dinyatakan MS ke TNB itu Ya kalau sudah terpenuhi Misalnya ambang batas minimal Yang 24.699 itu untuk kota Celegon Itu nanti ya Kemudian ya bisa kemudian Kita keluarkan berita acara Kalau ambang batas sendiri berapa Celegon Pak Ketua? 24.699 24.699 Nah Pak Ketua terkait dengan kendala Di lapangan Soal perifikasi Pak Ketua ini gimana? Ya memang kita juga menghadapi kendala Begitu ya di lapangan Terkait juga misalkan Bagaimana pelaksanaan di masa pandemi Kita menghadapi misalkan juga Ada pendukung-pendukung Yang mungkin belum melihat Kita itu dengan protokol Kesehatan misalkan lengkap Begitu ya Ada yang mungkin masih agak kaget Begitu Mungkin dikirain kita itu Petugas dari kesehatan Gitu yang akan melakukan tes Begitu ya Sehingga ya hal-hal itulah Di masa-masa awal pelaksanaan tahapan Kita lakukan ya ada kendala-kendala di situ Dan juga ya Bagaimana kita melakukan proses Di masa pandemi itu kan Tentunya juga harus dikaitkan Diimbangi dengan protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 itu Oke Nah kalau terkait dengan Saya lihat Angka tidak bisa ditemui Lumayan juga Nah itu Faktornya apa Kira-kira di lapangan Pak kedua Ya ini kan Proses dari awal Berjalan itu kan Memang kan Dengan kekuatan yang ada Di petugas PPS Dan peneliti kita Kemudian kan Melakukan fair fact Begitu ya Kedalam fair fact itu Misalkan Ya tidak bisa ditemui Tidak ada alasan Misalkan kenapanya Karena saya masih berpikir Itu masih rasional Kan begitu ya Rasionalnya itu Karena kita sudah meng-arrange Waktu itu Sudah sedikit yang rupa Dengan kekuatan yang ada Prinsip mendatangi itu kan Harus kita laksanakan Sampai akhir masa tahapan 14 hari itu Sampai saat ini Kalau melihat dari rasio Misalkan jumlah yang Tidak dapat ditemui Itu ya memang Masih wajar Sesuai dengan Persentase jumlah Kita mendatangi Masing-masing pendukung Gitu ya Masih rasional Alurnya gitu ya Alurnya begitu ya Sehingga prinsip Mendatangi 100% Kepada pemilih itu Itu bisa tercapai Soalan kemudian Pemilih atau pendukung Pendukung itu Tidak dapat ditemui Maka Ada kesempatan Bagi LO Untuk melakukan Pengumpulan Di kesempatan kedua Nah pasca melakukan Pengumpulan Maka kemungkinan Ada kesempatan ketiga lagi Misalnya Sampai belas hari itu Untuk mendatangi PPS Masih bisa dilakukan Dan ada Kesempatan gitu ya Bagi pemilih-pemilih Yang tidak dapat Ditemui di situ Untuk kemudian Kita koordinasikan Dengan LO Dan koordinasinya Bersifat harian Untuk kemudian Kita inikan Agar mereka Dikumpulkan Atau juga Dalam hal Tidak sempat juga Masih Dilakukan Untuk bisa Untuk mendatangi PPS Sampai kapan Sampai dengan Tahapan Certifikasi Faktual berakhir Nah tahapan Berikutnya Setelah ini Lalu pleno Perbaikan dulu ya Lalu Kita keluarkan Bita acara pleno Misalkan begitu Lalu kemudian Catatan-catatan itu Bagi yang memang Belum memenuhi Ambang batas Tentunya ada Fase perbaikan itu Segera kita lakukan Lagi koordinasi lagi Setepat mungkin Baik terima kasih Demikianlah wawancara saya Dengan ketua KPU Cilegon Irfan Alfi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih